Bermain sepatu roda, bersepeda santai, atau bahkan berlari dan sekadar berjalan-jalan menjadi kegiatan pengunjung kawasan Monumen Nasional di Jakarta pada minggu pagi. Kawasan ini masih menjadi primadona bagi pengunjung yang datang dari kawasan Jabodetabek. Hari Minggu, 4 hari pasca lebaran masyarakat di luar sana yang masih disibukan dengan kegiatan arus balik pasca mudik ke daerah masing-masing. Kali ini saya sedang berada di kawasan Tugu Museum Nasional atau Tugu Monas yang ada di kawasan Jakarta Pusat. Nah, di sini untuk masuk ke sini tidak dipungut biaya, sedangkan untuk masuk ke dalam hanya membayar 15 ribu rupiah. Di dalam sana ada wisata Monumen Sejarah yang membahas tentang sejarah Indonesia berupa Diodrama atau Monumen Tiga Dimensi. 1.500 masyarakat tiap harinya datang ke sini dari pukul 8 hingga jam 9 malam. Kita lanjut jalan-jalan ke depan untuk melihat Monas. Tak hanya pengunjung lokal, warga daerah yang sedang berkunjung ke Jakarta juga tertarik untuk menyambangi Tugu Berujung Lidah Api Emas setinggi 132 meter ini. Selain tarif masuk yang murah, taman yang lapang, kemudahan transportasi umum, dan letaknya yang strategis, membuat Monas menjadi salah satu tempat wisata yang digemari masyarakat. Wuri Febrian, Yogi Gandanaya, melaporkan untuk NET.